Di media sosial, beredar poster yang menyebut Bank Indonesia tidak melayani penukaran uang baru untuk Hari Raya Idul Fitri 2024. Lantas, bagaimana faktanya? Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim menegaskan, Bank Indonesia tetap menyediakan penukaran uang baru untuk kebutuhan lebaran 2024. Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang baru melalui kas keliling dan bank umum dari 15 Maret hingga 7 April 2024. Total ada Rp197,6 miliar uang yang layak edar dan telah disiapkan di 4.264 titik. Nah, jadi bisa disimpulkan, poster yang menyebut Bank Indonesia tidak melayani penukaran uang baru untuk Hari Raya Idul Fitri adalah HOX Kalau kalian masih ragu antara hoax atau fakta, bisa banget loh follow channel whatsapp timcakfaktakompas.com, youtube, dan medsos lainnya.